Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan Candy Lovers yang tentunya akan memberikan ulasan alur cerita sinopsis sinetron buku harian seorang istri Seperti yang kita tahu ya guys Nana selalu muntah-muntah dan membuat semua orang yakin kalau Nana itu sedang hamil Kecuali mama Farah yang sangat tidak yakin kalau Nana bisa hamil Karena dia tahu Nana hanya mempunyai satu oparium saja jadi kemungkinan bisa hamil sangatlah kecil Demikian anggapanku Farah Karena semua menyangka kalau Nana hamil Nana mendapat perhatian lebih dari neratu khususnya dewa sebagai suaminya Tentu saja hal itu membuat Livia dan Bu Farah semakin geram melihat kebersamaan mereka guys Demi untuk membuktikan bahwa Nana hamil atau tidak Lula pergi ke apotek untuk membeli tespek Setelah selesai membeli tespek Lula keluar dari apotek dengan membawa tespek di tangannya Sambil berharap mudah-mudahan Nana positif hamil agar neratu bahagia Namun di saat Alia melihat Lula membawa tespek dan dia tidak suka itu Alia pun mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah tangan Lula Bermaksud agar tespek yang dibawa Lula jatuh Namun usahanya sia-sia saja guys Karena batu yang dilemparkan oleh Alia tidak tepat sasaran Dan Lula pun tanpa mengetahui hal itu langsung pergi Namun si Alia tetap mencari cara agar bisa menggagalkan agar Nana tidak bisa melakukan tespek Sesampanya Lula di rumah dan Nana pun langsung mengeceknya Namun lagi-lagi keluarga terkejut dengan hasil tespek itu Karena hasilnya negatif Setelah dilihat ternyata tespek tersebut sudah ada luar sah guys Dan Dewa pun langsung mengajak Nana pergi ke dokter Di adegan lain karena Bu Sari tahu bahwa Pasya akan datang ke rumahnya menemui Salsa Walaupun Bu Sari tahu bahwa Pasya datang hanya untuk menemui Salsa Tapi Bu Sari sangat gembira dan dia sibuk menyiapkan makanan Karena tanpa Pasya tahu Pasya adalah putra dari Bu Sari Dan Bu Sari pun tak tahu kalau Pasya datang ke rumahnya hanya untuk menyelidiki si Kevin Melihat Bu Sari menyiapkan makanan untuk Pasya Sontak saja Kevin marah Dan dia berkata kalau Pasya adalah musuhnya Namun Bu Sari tak menghiraukannya Di adegan lain kita tahu ya guys Bahwa ada seseorang yang akan mencelakai Nana Telah itu adalah sang pembunuh berdarah dingin Yaitu Mia suruhan Kevin Saat itu juga Pasya pun mengejar Mia dan mereka berkelahi guys Namun lagi-lagi si Mia berhasil lolos dari Pasya Kemudian Dewa dan Pasya akan menyelidiki Kevin Karena mereka curiga orang tersebut adalah suruhan Kevin Nah guys apakah semuanya akan terungkap oleh Pasya Saksikan terus kelanjutan sinetron buku harian seorang istri di SCTP Sekian trailer buku harian seorang istri untuk episode kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini ya guys Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan comment and share Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh